hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel drafter ngapak pernah enggak teman-teman mengalami hal seperti ini saat membuat view base terus garis hidden nya tiba-tiba ia tidak seperti tampilan yang sekarang nih seolah-olah seperti garis continue ya jadi saya mungkin saya flashback sebentar untuk membuat view base ini cara membuat view base ya Oke seperti ini Hai silakan perhatikan Nah begitu jadi objeknya misalkan idam masa depan ini dapat isometriknya ya normalnya otomatis adalah garis hidden nya dia putus-putus nah seperti ini normal itu otomatis ya cuman kadang terjadi entah karena apa terjadi seperti hal seperti berikut nah ini Hai ini seharusnya adalah garisnya garis hidden ya karena objeknya seperti ini kalau saya jengking 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 apa ya khasih tungguin seperti ini nah seharusnya ada garis hidden ya tapi waktu membuat view base saya seperti ini tidak muncul ini juga iya nah itu yang akan saya bahas di sini oke bagaimana triknya langsung on the go ya Hai mengapa bisa terjadi seperti ini yang pertama yang paling sering terjadi adalah sebabnya sebagai berikut saat kita membuat objek di skala tertentu misalkan skala satu banding satu nih ya ini ada objek kebetulan nih nah objek kecil ini ini saya buat bisa satu banding satu ya satu banding satu jadi ini kalau dijadikan video saya tadi tidak masalah karena skalanya yang dipakai di sini adalah saya pakainya satu banding satu ya nanti hasilnya normal seperti ini seperti ini ya Nah kemudian saya sengaja membuat gambar kopian duplikasinya tapi saya saya sekeliling saya perbesar sebanyak hampir 90 kali lipatnya Hai otomatis skala satu banding satunya ini yang tadinya garis hadinya proposional terlihat karena karena objeknya terlalu besar dan boleh dikatakan nggak muat di skala satu banding satu ya maka otomatis secara eh apa ya secara prosedurnya kali ya dia tidak bisa menampilkan garis hidden secara ideal atau proposional akibatnya seperti ini Hai tidak bisa terlihat nah kalau garis biasa kan kita biasa main di properties itu ya kemudian lemainin di selain tips sekalanya itu ya tinggal pilih aja Nah kalau ini kan gambar sudah nyatu jadi tidak mungkin kita rubah satu-satu karena udah mau terbang ngeblok kayak gini nah itu itu salah satu salah satu sebab utamanya ya Oke nanti ada solusinya terus untuk gambar yang kedua ini kenapa kok bisa langsung otomatis ya karena kita gambar yang gede tadi yang ini yang gede ya saya pindah ke skala satu banding lima puluh ini kalau dimudah seperti ini Hai template skalanya muat jadi waktu dibuat view base dia proposional seperti itu ya langsung otomatis muncul garis hiddennya tidak perlu disetting-setting lagi itu sekarang masalahnya bagaimana kalau sudah terlanjur jadi seperti ini ya mungkin salah satu jalannya adalah kita pindah template aja ya tapi kalau tidak mau pindah template skalanya bisa juga ya kalian tetap di sini caranya bagaimana nah caranya seperti berikut ya yang pertama kita ketik aja PSL nanti muncul otomatis PSL t-scale nah bentarnya kayak gitu memang susah ya ikutnya jangan bikin perintah sendiri PSL t-scale nah itu ya kemudian di klik nah kalau nilainya nol kubahlah menjadi satu ya itu nilai variable ya hanya ada nol dan satu tidak bisa satu sampai sepuluh nggak bisa jadi diisi nol atau satu kalau nilai nol ya sekarang seperti ini nih tampilannya hidinya garis hidinya tidak muncul jadi kita harus isi satu kemudian enter sudah ya sudah isi satu kemudian dengan diisi satu seperti ini tidak serta merta langsung berubah tampilan garis hidinya disini dia masih tetap seolah-olah kayak garis continue nah itu caranya bagaimana caranya kita ketik regre nanti muncul regre regre Regen all klik saja disini nah sudah jadi itu triknya oke gampang kan nah itulah fungsinya perintah PSL t-scale yang mungkin teman-teman yang masih baru belajar belum paham penting banget ini ya misalnya lagi dengan ukuran seperti ini dengan kerapetan garis dimensi seperti ini garis dimensi garis hidinya seperti ini masih kurang rapet atau masih apa yang dijarangin ya menggunakan perintah lt scale oke nah nilai satu itu tampilannya seperti ini jadi nilai yang yang kita isi sekarang tuh tidak 0 dan 1 tapi bisa lebih dari 1 ya jadi artinya nilai satu itu ya tampilannya seperti ini kalau pengen lebih rapet ya artinya 0,0,3 misalkan ya seperti itu ya otomatis akan berubah semua jadi tidak merubah satu per satu garis kayak yang di 2 dimensi ya yang pakai propertis ini 0,5 nah masih terlalu malah tambah rapet ya kalau pengen di jarangin ya kita gedein lagi nilainya lt scale kemudian misalkan saya butuh 5 nah gedean seperti itu tapi saya lihat idealnya adalah 1 nilainya 1 aja enter ulangi lt scale nilai 1 enter oke nah kalau lt scale nya tidak perlu di reken all dan perlu di reken all adalah PSLT scale itu saja trik pada kesempatan kali ini mudah-mudahan perintah APS scale dan lt scale ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar di intimasi oke cukup sekian terima kasih sampai ketemu di tutorial berikutnya jangan lupa like share ke teman-teman dan komen oke jangan lupa juga subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh